Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Eka Handayani Dan teman saya Sopi Azriani Kami disini akan menyelesaikan tugas Yang telah diberikan Kepada kami Yang dosen pembimbingnya Atau pengampu Umi Atau Mem Khairani Hayat Situ Morang SPD M HUM Yaitu yang mengenai materinya Mengenai Adverb Pengertian Adverb Adverb adalah kata keterangan Yang berfungsi untuk Mendeskripsikan verb Yaitu kata kerja atau sifat Jenis-jenis Adverb Satu Adverb of Life Dua Adverb of Time Tiga Adverb of Manner Empat Adverb of Frequency Lima Adverb of Furface Satu Adverb of Life Itu keterangan tempat Yang mengertikan kalimat Merupakan keterangan tempat Letaknya di awal atau di tengah kalimat Itu Adverb of Life Keterangan tempat Contohnya Satu Your parents live in Manado Artinya orang tuamu tinggal di Manado Dua They waited for me three Mereka menunggu saya di sana Tiga On the table Three is a cup of coffee Di atas meja ada secangkir kopi Yang menunjukkan Adverb of Life Itu yang nomor satu In Ada in Yang nomor dua Yang menunjukkan Adverb of Life Three Yang nomor tiga On Dua Adverb of Time Keterangan waktu Dipakai untuk menerangkan waktu Terjadinya suatu peristiwa atau pekerjaan Itu dua Adverb of Time Keterangan waktu Contohnya Satu News favor are publishing daily Artinya Surat kabar itu diterbitkan setiap hari Dua I visit my parents yearly Artinya Saya mengunjungi orang tua saya setiap tahun Tiga I resignate from my job last year Artinya Saya mengundurkan diri dari pekerjaan saya Tahun lalu Yang menunjukkan Adverb of Time Itu Nomor satu Yearly Nomor dua Daily Nomor tiga Last year Tiga Adverb of Miner Keterangan peristiwa yang terjadi Yaitu Keterangan yang digunakan untuk Menyatakan peristiwa yang terjadi Itu Adverb of Miner Keterangan peristiwa yang terjadi Menceritakan suatu peristiwa atau kejadian Contohnya Nomor satu My brother can run quickly Saudaraku bisa berlari dengan cepat Dua City first The email wrongly Dia mengetik email itu dengan salah Tiga I don't speak English will Aku tidak bicara bahasa Inggris baik Yang menerangkan dengan Adverb of Miner Itu Nomor satu Quickly Dua Wrongly Tiga Will Oke selanjutnya Akan dibawakan oleh Sophie Azriani Yang keempat Yaitu Adverb of Frequency Atau keterangan frekuensi Disini Adverb of Frequency Menerangkan frekuensi Atau intensitas yang sedang terjadi Eksampel Yang pertama Jangan berlaku Per Their Times A day Yang kedua Benny Afton Goes to school by big Yang ketiga Bobby Seldom Goes to the school library Yang kelima Yaitu tentang Adverb of Frequency Atau keterangan tujuan Yang fungsinya menunjukkan sebuah tujuan Atau alasan pekerjaan Yang dilakukan baik yang terjadi maupun yang akan terjadi Eksampel atau contohnya Yang pertama He is sick and therefore he can work for today Yang kedua He always in library And read many books everyday So that he got a nickname The bookworm boy in my class Yang ketiga In order to improve my English language skill I always read the grammar lessons in book everyday Oke Baiklah itulah hasilnya Yang mengenai Atau pengertian Ataupun contoh dari advert Masing-masing ada 5 Dan contohnya ada 3 Kami sudahi Wabili topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bistat Boleh Bistat Boleh Selamat menikmati